ceritanya artbook ini barusan sampe dan langsung aku unboxing langsung aku unboxing jadi unboxingnya gak aku videoin jadi kita bakal fokus ke artbooknya aja ya jadi ini adalah official artbooknya Tihito Takarai yang mirror jadi di sampul bukunya itu ada dua pemeran dari salah satu karyanya dia yang berjudul Ten Count jadi disini itu ada Kuroseriku dan disini ada Shirotani Tadome gila gak sih guys oke jadi kita langsung buka aja ya di dalamnya jadi sebenarnya paketan ini baru sampe baru sampe tadi oh oh nah guys jadi ini nih ini cuman seperti sampul di luarnya doang jadi sampul di dalamnya tuh kayak gini tuh ya buka jadi ini cuman sampul di luarnya doang jadi sampul aslinya itu kayak gini nih nah ini sampul luarannya dan ini buku aslinya atau sampul dari artbook aslinya oh iya mirror abu-abu oke tapi sumpah guys aku suka sampul yang ini ini rich banget asli gila gak sih aku sempat berpikir kalau ini tuh sampul aslinya ternyata enggak gak jadi kita bakalan fokus ke artbooknya nah oke jadi kita langsung aja ngeliat isi di dalam artbooknya jadi ini covernya itu tebal cuman kayak ini covernya itu kayak cuman dilipet gitu tapi ini sempat tebal kita langsung liat di dalamnya mir wow nah jadi di halaman pertama itu ada pemeran dari karyanya dia yang berjudul tenkaun nah jadi kita tadi udah ngeliat ya di sampulnya itu juga merupakan pemeran dari tenkaun sampulnya ini shirutani dan ini kuruse oke kalian ada baca gak sih karya-karyanya dari Rihito Tokarai jadi Rihito Tokarai ini adalah mangaka Jepang wow nah jadi tenkaun adalah salah satu karyanya yang booming banget yang booming banget tahun 2016 2015 gitu jadi aku juga ada baca kalau karyanya yang ini bakalan di animasikan jadi aku nunggu-nunggu banget karena aku adalah salah satu penggemarnya dia aku suka banget style gambarnya si Rihito dia kawaii kira gak sih wow jadi ini ceritanya kebalik si Rihito Tani yang jadi dokternya dan dia yang jadi sekretarisnya oh ini apa oke lanjut ya 10 count itu adalah cerita tentang si Shirutani si dia yang mengidap misophobia ya misophobia jadi si Shirutani ini mengidap misophobia dan dia ketemu dengan si Kurose ini nah aku kurang ingat aku kurang bisa menjelaskan isi dari ceritanya tapi intinya adalah si Kurose ini membantu Shirutani untuk sembuh dari penyakitnya nah disitu si Kurose ini jatuh cinta jatuh cinta sama si Shirutani nah si Shirutani ini juga lahan-lahan juga mulai suka sama si Kurose aku merekomendasikan banget manganya ini manganya 10 count untuk kalian jadi jadi nanti mungkin aku bakalan nge-review manganya tuh aku bisa semoga aku bisa beli ke-6 volume-nya jadi ya kalau kalian sempat untuk baca online itu ada di beberapa situs yang mengeluarkan seri dari si dan kawan ini oh so sweet aku suka banget gila sama style gambarnya si dihito dihitosan nah jadi ini beda lagi ya ini beda manganya nah jadi artbook ini itu gak hanya berisi konten dari 10 count aja ini bukan 10 count artbook melainkan mangakanya artbook dari mangakanya jadi di artbook ini itu berisi karya-karya dari Rihito Takarai karya-karya dari Rihito Takarai nah karya-karyanya itu banyak dari Grindelayers terus Only the Flowers No Hananomiya Kode dan beberapa karyanya yang lain termasuk 10 count juga kalau kalian bisa ngeliat setiap mangaka itu mempunyai style yang berbeda dalam gambar karakter-karakter mereka dan aku personally itu suka banget sama style gambarnya Rihito Takarai San why gak tau suka aja gitu aku ada beberapa mangaka favorit dan Rihito Takarai itu salah satunya style gambarnya itu unik loh guys serius oh my god aku gak terlalu ingat dengan beberapa karyanya yang lain maksudnya gak terlalu mengingat deskripsi dari manga-manganya tapi yang aku ingat itu yang sangat-sangat aku ingat itu 10 count karena ya aku baca 10 count dulu baru baca manga-manga dia yang lain awalnya aku kira ini itu siapa sih aku lupa dia ini kayak mirip 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 siapa sih yang main eh yang main animal pet pet zero ya aku lupa siapa sih namanya jadi kalau kalian ingat tolong komen di bawah ya if you know this character is looks like the one of character in fate zero you can tell me on comment below kenapa sih inggris aku hancur green layers aku lupa kawai kemudian 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 ini maaf banget ya aku gak terlalu banyak berbicara karena aku terlalu kagum dengan hasil kayanya dia aku masih mengingat karakter yang tadi kalau belum diingat belum bebas jadi ini adalah ruang kerjanya Rihitosa disini seperti tintanya terus disini juga disini adalah monitor dia membuat karya-karyanya ini sepertinya anjingnya dia ini ini sepertinya anjing peliharaannya Rihitosa jadi ini adalah monitor dia disini dia kayak tahapan dia membuat gambarnya disini aku bisa lihat kalau yang dibuatnya ini adalah Tenkau aku bisa melihat Shirutani nah jadi ini I don't know karyanya dia tapi aku belum pernah lihat aku kurang bisa bahasa Jepang guys sorry nah ini adalah kameranya dia mungkin untuk menggambar eh untuk jepret jepret hasil ilustrasinya jadi ini beberapa alat tulis yang digunakan pen spidol terus ini boneka kayu dan ini earphone glue terus beberapa bowpoint sorry guys jadi tadi aku baru sadar kalau kamera aku itu udah merah jadi tadi itu baterainnya habis jadi kita bakal lanjut lagi ya nah tadi itu sampai disini ya ini page yang ini itu khusus untuk Tenkau nah disini kita bisa lihat beberapa informasi mengenai manganya tapi karena aku kurang bisa bahasa jepang nah jadi aku cuman kasih lihat aja kalau aku gak salah ini itu cover dari volume pertama dia karena aku punya volume pertama dia ini cover volume kedua terus aku lupa volume yang ujung-ujungnya nah ini dia terus ini nah ini ada beberapa informasi mengenai manga-manga dia yang lain tapi kalau aku gak salah lihat sih ini sepertinya informasi dari gambar di dalamnya kita lihat nah jadi ini ada beberapa gambar yang ada di dalam artbooknya disini terus disini nah jadi ini memuat semua karyanya dia informasi-informasi dari karakter-karakter dan manga yang dia buat nah ini sepertinya informasi dari karakternya dan diakhiri dengan gambarnya kurose itu dari manga ten kaun peace guys nah jadi itu dia isi dari mirror artbook by hito takarai jadi sekian jika kalian suka sama video aku tekan like dan juga kalau misalnya kalian mau aku untuk unboxing atau mereview beberapa manga atau artbook kalian bisa komen di bawah dan juga jangan lupa support aku dengan mensubscribe ya oke oke bye sampai jumpa